Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam Garlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Race and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih-lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita imani perkataan Tuhan ini, mari kita datang kepada dia. Apapun masalahmu saat ini, hampiri dia. Percayalah, Tuhan akan memberi kelegaan. Kita berdoa. Bapak di surga kami cap syukur, karena dalam anugerahmu kami boleh membawa semua beban hidup kami, pergumulan-pergumulan kami. Kami sangat percaya firmanmu Tuhan, ketika kami datang kepadamu, engkau akan mengangkat semua beban berat yang menidih jiwa kami, sehingga kami mengalami kelegaan. Engkau akan memulihkan jiwa kami, supaya kami tidak letih dan lesu, yang ada adalah semangat yang baru, untuk mengatasi semua masalah, untuk menjalani hari-hari kami, dengan kekuatan Tuhan. Iman kami berkata bahwa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, semua perkara bisa kami tanggung, dan kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Nyatakan kemuliaanmu dalam hidup kami, lewat setiap permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapak kami siap untuk merenungkan firmanmu, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudara-saudara, setiap orang membutuhkan yang namanya penasehat, makanya ada profesi sebagai konsultan, hampir semua bidang kehidupan sekarang ada konsultannya. karena orang menyadari bahwa nasihat itu penting, supaya tidak salah membuat rencana, supaya tidak salah membuat keputusan, supaya tidak salah untuk memilih sesuatu. dalam semua aspek kita perlu mendengar nasihat dari orang-orang yang lebih tahu dari kita, dari ahlinya, dari orang yang berpengalaman, supaya apa yang akan kita lakukan, baik itu perencanaan, keputusan, pilihan-pilihan kita, pilihan kita, tindakan-tindakan kita itu tepat sasaran, tidak salah. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga membutuhkan nasihat-nasihat, supaya kita tidak salah di dalam menjalani kekristenan kita, supaya kita tidak salah untuk menilai sesuatu, atau memutuskan sesuatu, semuanya bisa selaras dengan kehendak Tuhan yang kita layani dan kita sembah. Kita akan melihat contoh pentingnya, nasihat yang benar dalam hidup kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 23 ayat 1-16 di perikub ini mencatat bagaimana Yosua di penghujung usianya, tetap dengan semangat, dengan tekanan yang kuat, menasehati orang-orang Israel, supaya mereka tetap mengasih Tuhan dalam segala sesuatu, walaupun mereka sudah memiliki milik pusaka, mereka punya milik pusaka, mereka sudah punya tempat seperti yang Tuhan janjikan, hidup mereka semakin mapan, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap setia dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Perikub ini menolong kita, apa sebenarnya tujuan dari nasihat Yosua itu? Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Yosua. Di penghujung usianya, Yosua dengan sungguh-sungguh mengingatkan kepada orang Israel, supaya orang-orang Israel ini tetap mengasihi Tuhan. Setelah punya milik pusakanya masing-masing, di tempat yang sangat baik, dan hidup mereka semakin mapan, Yosua mengingatkan engkau harus tetap mengasihi Tuhan. Mengapa nasihat untuk mengasihi Tuhan itu begitu penting? Kita akan lihat dari perikub ini, alasannya Yosua menekankan kepada umat Israel seperti itu. Yang pertama, memberikan motivasi untuk mentaati firmannya. Nasihat untuk mengasihi Tuhan itu harus diarahkan untuk semakin mentaati firmannya. Kita baca ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan tetap mengasihi Tuhan, motivasi hati orang itu tetap akan memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Karena tempat mereka adalah tempat yang penuh dengan pencobaan, Tuhan masih sisakan beberapa suku, itu menjadi sebuah ujian kesetiaan mereka. Ada godaan mereka bisa terpengaruh, ada godaan mereka bisa akhirnya ikut pada penyembahan berhala yang dilakukan oleh suku-suku yang masih ada di tanah-kanaan di masa itu. Makanya Yosua mengingatkan kembali menasihati, Engkau tetap mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, hatimu itu tetap senang mendengar suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, engkau akan lakukan itu dengan gembira karena engkau mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita akan menaruh perhatian dengan perkataannya, ucapannya. Kita akan memberi perhatian terhadap masukan-masukannya. Kita akan mudah percaya dengan apa yang dikatakan karena kita mengasihi dia. Tetapi kalau kita sedang marah, kita benci, maka semua yang dikatakan oleh orang itu, kita langsung tidak percaya. Kita lawan, bahkan kita anggap itu berbohong. Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan murid-muridnya, Kalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Saudara-saudara, hati yang mengasihi itu dasar untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat pada firman Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang dia dengan sukarela dan hati yang gembira melakukan firman Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan cenderung ditolak, firman Tuhan cenderung diabekan, bahkan dia akan menentang firman Tuhan. Kalau toh dia melakukan firman Tuhan, alasannya pasti bukan karena sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, karena dia tidak mengasihi Tuhan. Mungkin alasan lain, takut dihukum, atau karena sedang mengejar berkatnya Tuhan. Berkatnya Tuhan mau, tapi hatinya karena tidak mengasihi bagi dia, bicara Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melainkan Tuhan motivasinya satu, aku dapat keuntungan dari berkatnya Tuhan. Dia tidak terlalu perduri dengan firman Tuhan. Yosua menekankan, hatimu harus mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, taati firman Tuhan. Jangan hanya didengar, jangan hanya diketahui, tetapi lakukan firman Tuhan itu dengan setia. Yang kedua, tujuan dari nasihat Yosua agar mereka mengasihi Tuhan, selain supaya mereka semakin mentaati firman Tuhan, supaya mereka berani mengambil sikap yang tegas, tidak menjadi serupa dengan orang-orang di sekitarnya, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Allah begitu mengasihi umat Israel. Allah begitu mengistimewakan umat Israel. Karena umat Israel itu menjadi awal, di mana Tuhan ingin menyelesaikan dan memberkati seluruh alam semesta ini. Tetapi umat Israel harus menjaga kekudusan hidupnya, pola hidupnya yang sesuai dengan hukum Tuhan. Itu yang membuat mereka berbeda dari dunia ini. Nah, kalau mereka sama dengan suku-suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain, mereka tidak terlihat bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Apa bedanya? Tuhan ingin mereka berbeda, karena itu menunjukkan ini umat yang aku pilih, aku kasihi, dan melaluinya aku ingin memberkati bangsa-bangsa yang lain. Dengan mengasihi Tuhan, maka hati mereka akan terdorong untuk berani bersikap beda, membuat garis batas yang jelas dengan bangsa-bangsa yang lain. Secara moral, secara rohani, secara peribadatan, dan nilai-nilai hidupnya akan berbeda. Ini juga yang Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Bukankah firman Tuhan dengan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan ingin kita tidak serupa dengan dunia ini, tidak serupa dengan nilai-nilai yang dipercaya dunia ini, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak serupa dengan cara hidup dunia, yang bertentangan dengan nilai-nilainya firman Tuhan. Cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak seperti dunia ini, Tuhan ingin kita berbeda. Bukan berarti kita tidak bisa tinggal di dunia ini, Tidak. Secara pikiran, secara sikap, secara nilai-nilai, dan standar moral, kita harus punya garis batas yang jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang bertentangan dengan kehendak Allah. Garis itu harus tegas. Dan pilihan kita adalah, apapun yang aku lakukan, aku ingin mentaati firman Tuhan, aku ingin hidup seperti yang Tuhan ajarkan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan, aku ingin hidupku berbeda, aku ingin melalui cara hidupku, melalui perkataanku, dan sikap-sikapku. Dunia ini tahu bahwa aku adalah anak-anak Allah. Dibutuhkan ketegasan sikap. Garis batas yang jelas, yang tegas, itu harus kita buat. Kita bisa bergaul dengan siapapun, kita bisa punya teman siapapun, tetapi tetap harus ada garis batas, supaya kita tetap berbeda. Dan berbedanya ini bukan eklusif, yang akhirnya kita jadi fanatik, tidak. Tetapi berbedanya ini karena kita punya standar nilai seperti yang Tuhan ajarkan. Kita punya gaya hidup, cara hidup yang seperti yang Tuhan ajarkan. Dan tentu hal itu banyak berbeda sekali dengan yang dipercaya dan dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Saudara-saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kita semua sebagai orang Kristen pasti akan berkata, iya, saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, nasihat Yusua jadi pengingat kita semua. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, taati firman Tuhan, dan buat garis tegas untuk berbeda dari cara hidup dan standar nilai-nilai dunia ini. Karena saudara adalah anak-anak Allah, yang dipilih Allah dengan rancangan yang indah. Mari kita bersatu dalam dalam. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena engkau sudah memberi kami anugerah keselamatan, memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Engkau menginginkan kami bertumbuh, menjadi serupa denganmu. Oleh sebab itu Bapak, biarlah di hati kami, berkobar-kobar hati yang terus mengasihi Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami akan semakin menyukai firman Tuhan. Kami akan dengan sukarela, dengan sukacita akan melakukan firman Tuhan. Walaupun kami jadi berbeda dengan orang-orang di sekitar kami, tetapi kami berani ambil sikap yang tegas, bahwa kami hanya akan membangun cara hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Berikan hikmat kepada kami semua supaya bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang diinginkan Tuhan, mana yang dibenci Tuhan. Kami bisa mengerti perbedaannya dan teguhkan hati kami supaya kami berani membuat garis batas yang tegas untuk berjalan hanya di jalan Tuhan saja. Ampamu berdoa untuk saudara-saudara kami yang masuk di dunia kerja, dunia perpolitikan supaya mereka juga oleh kekuatan Tuhan, mereka menjaga hatinya tetap ada di jalan Tuhan. Ada banyak godaan yang membuat mereka terseret dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa di dunia mereka. Tetapi Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kekuatan iman agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Mereka punya prinsip yang tegas untuk melakukan kebenaran. Mereka berani berkata tidak untuk godaan-godaan yang akan menyeret mereka melakukan dosa. Dengan demikian mereka akan memancarkan terang Kristus menjadi kesaksian yang baik dan memberi garam yang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang sakit dalam pergumuan rumah tangga, dalam pekerjaan ekonomi, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami senantiasa saudara selalu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Tiaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Masmur 4, 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa, saudara sungguh-sungguh mengalami, rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang For better man could have done it. Yeah, more desert life- secrets and hait. Oh, Lord. Oh, Lord. Amen.